Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said I know, man I still go Go, 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 go Hi, 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 Assalamualaikum Jadi kali ini kita otw pulang Dan disini aku tuh kayak pengen ke pantai Baron gitu loh Ini kayak bener-bener last perjalanan di Gunung Gedul ya Cuman kalian bisa liat ya Di setiap jalan di kawasan Gunung Gedul itu banyak banget pengjual walang gitu loh Dan kayak emang makanan khas disini tuh kayak belalang Walangnya tuh nama dari hewan belalang dalam bahasa Jawa Dan itu kayak digoreng gitu dan dijual Dan disini aku tuh mampir ke salah satu pantai Yang masih berada di kawasan Gunung Gedul namanya adalah Pantai Baron Jadi karena pulangnya itu masih lewat kawasan JLS Itu kayak aku pengen banget ke pantai yang namanya Baron ini Karena dulu sempet pengen mampir kesini Tapi belum gue sampaian Yang aku suka disini tuh kayak ada khasnya Ada mercus luar disini gitu loh Dan aku gak tau juga apakah kita bisa masuk atau enggak Sampai akhirnya kita harus masuk kesini Setelah bayar retribusi itu sekitar 10 ribu per orang Dan biaya parkir itu sekitar 3 ribu rupiah untuk roda dua Dan kalian bisa lihat disini bener-bener banyak banget penjualnya Dari penjual buah terus juga penjual-penjual makanan kuliner laut Pokoknya banyak banget Kita langsung masuk aja untuk kendaraannya Ada parkir-parkir tempatnya sendiri Tapi untuk motor kita bisa langsung ke depan pintu masuk Dari pantai Baron sendiri Dan disini juga ada terusannya ya Kayak Baron, Kukuk, Krakel Itu kayak pantai yang memang bersebelahan satu jalur gitu loh Dan kemarin kita udah sempet review juga ya Pantai Krakel dan teman-teman yang lainnya Pantai Baron ini juga memiliki sejarah dan mitos Dikutip dari buku yang berjudul Peningkatan Pariwisata Pesisir Pulau Jawa Oleh dokter Noto Pamungkas Nama Baron sendiri Konon katanya Diberikan oleh seorang bangsawan Belanda Bernama Baron Skeber Pada masa penjajahan Belanda Pantai Baron ini juga dijadikan sebagai tempat perlindungan Namun setelah datangnya Jepang ke Pantai Baron Pantai ini dibuka untuk penduduk sekitar Sampai akhirnya banyak penduduk yang tinggal di sekitar Pantai Baron Sebagai nelayan Selain memiliki mercusuar Terus kisahnya dari zaman Belanda Pantai ini juga diapit dua bukit Dan memiliki aliran air sungai tawar Sesuatu yang gak biasa Yang aku temui di pantai Yaitu beberapa kawasan yang memang Sedang ditelusuri oleh polisi Kalian bisa lihat ada beberapa polisi yang sedang berjalan di kawasan pantai ini Dan seperti memang ada beberapa kejadian yang baru saja terjadi ya Selain itu juga ada beberapa bule Yang sampai di kawasan Pantai Baron juga Jadi pantai ini memang udah terekspos ya Kayak udah terdengar sampai telinga-telinga orang luar negeri itu keindahannya Kalian bisa lihat sendiri ya Memang Pantai Baron ini bener-bener indah Dan beberapa penginapan juga tersedia disini Kalian bisa searching-searching By Google Dan untuk kalian yang pecinta kuliner Kayaknya wajib banget ya untuk mampir-mampir disini Kita bisa makan nasi juga sepuasnya Dan beberapa makanan-makanan laut tersedia disini Bukan cuma oleh-oleh aja Setelah selesai menikmati kawasan Pantai Baron Kita otw dan keluar dari kawasan Pantai Karts Gunung Sewu Jadi ini kayak masih berada di kawasan Gunung Sewu gitu loh Dan ternyata pulangnya itu kita kayak ngelewati gerbang gitu Dan ini tuh kayak gerbang terusan ke beberapa objek pantai yang berada di gunung gitu Dan kita balik lagi ngelewati jembatan yang berada di jalur lintas selatan Gunung Kidul Ini yang kemarin masih seperti banget ya Sekarang udah banyak beberapa penjual disini kiri kanan Dan juga ini kalian bisa lihat Ada pembangunan juga yang sama Dan aku tuh sempet abis bensin ya Kayak tinggal sedikit gitu Dan alhamdulillahnya disini ada warung yang buka Walaupun hariannya agak mahal dikit Setidaknya kita aman Ada penjual bensin Tuh guys Jadi bener-bener indah banget ya Dari JLS Terus beberapa pantai di Gunung Kidul Itu bener-bener keren banget Jadi gak nyesel kita jalan jauh kesini Dan bisa nikmati suasana yang bener-bener keren banget JLS emang semuanya keren-keren ya Dan nanti kayaknya bakalan kita survei JLS di Tulungagung ke Blitar Seperti apa ya Itu masih planning aku sih Dan kayaknya perjalanannya emang berakhir disini ya Untuk di Gunung Kidul Semoga sedikit informasinya bermanfaat Dan see you di next My Daily Vlog Jangan lupa untuk support channel aku Dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya See you di next My Daily Vlog Bye-bye 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 Bye-bye